Ada orang tua yang berkata, dan Jeffrey, kalau punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati. Ya iyalah masa taruh di hati, gak muat kali. Ternyata ungkapan itu adalah lebih kepada kecintaan terhadap benda tidak masuk ke dalam hati. Suami taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Istri taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Anak-anak, harta benda dan jabatan taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalaupun mereka harus ada di hati, biarkan ada di kulit luar hati. Karena di dalam hati hanya Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah tidak ada yang lain. Jangan biarkan Allah menjadi cemburu karena itu semua. Karena Allah maha pencembur. Jangankan Allah, istrimu pun, suamimu pun akan cemburu. Manakala engkau memiliki sesuatu yang lain di dalam hatimu. Bagaimana dengan Allah? Maka Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu. Beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah demi Allah. Sesungguhnya, aku setiap hari senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, padahal sudah jelas. Seorang Rasulullah SAW, orang yang dijamin surganya oleh Allah, masih meminta ampun kepada Allah. Berarti jelas, memohon ampun adalah wajib. Apakah kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi, kepada Wali, apalagi kepada orang-orang seperti diri ini. Ada kejadian cukup lumayan lucu tapi mendatangkan hikmah yang sangat luar biasa besar. Sekali waktu, Allah SWT izinkan kami-kami berangkat berumrah, merjubaitullah. Kemudian berziarah datang kepada Rasul SAW. Begitu sampai di dalam masjid, tiba-tiba diri ini tanpa sengaja melihat seorang laki-laki, orang Indonesia yang bekerja menjadi, apa ya istilahnya, marbot kali ya. Ah, persisnya adalah orang yang suka membersihkan masjid. Kemudian terjadi obrolan, Assalamualaikum, kum salam. Eh Uje, apa kabar? Hati ini senang juga sih dikenal orang, padahal gak bagus ya, punya hati seperti itu. Akhirnya terjadi obrolan sederhana, sudah berapa lama kerja di sini? Tiga bulan, Uje, oh pernah ke makam Rasul, aduh Uje, pernah sehari semalam saya di dalam, di dekat makam Rasul, saya menyapu, saya membersihkan. Langsung tiba-tiba saja diri ini memeluk orang itu, ya Allah. Apa yang telah membuat dia begitu muda bisa masuk dekat dengan Rasul SAW. Sementara kami-kami yang berulang kali, bolak-balik, datang berhaji, berumrah. Tapi begitu sangat sulitnya untuk mendekati Rasul. Ada apa? Akhirnya duduk di roldah berfikir, berfikir, berfikir. Allah berikan jawaban, oh ternyata kalau ingin bertemu dengan Rasul, tidak usah bawa uang, bawa pel sama sapu. Hahaha, bingung kan? Sapu. Hanya dengan membawa sapu dia bisa sedekat itu dengan Rasul. Inilah terkadang, orang suka merendahkan jabatan orang lain yang lebih rendah daripadanya. Padahal maaf, seorang manajer belum tentu sering-sering bisa ketemu dengan seorang presiden direktur. Malah ofis boy-nya yang hampir setiap hari ketemu dengan presiden direktur. Bahkan bukan tidak mungkin. Seorang ofis boy bisa duduk di kursi presiden direktur. Hahaha, ketika dia ngebersihin kamarnya. Ini kan subhanallah, perkara sederhana. Sapu, apa arti sapu? Sapu itu punya sifat membersihkan. Berarti bagaimana kita menyapu hati kita dari dengki, dari iri. Ah, ternyata itulah yang membuat seseorang bisa menjadi dekat dengan Rasul. Rasul, hanya orang-orang yang hilang dengki, dan tidak punya iri, dan selantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian bermujahadah, selantiasa istiqamah dalam ampunan, taubat dan nasuha kepada Allah. Kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu yang akan membuat dekat dengan Rasul. Ya Rasul, diri ini rindu kepada engkau. Semoga kami menjadi orang-orang yang didekatkan dengan engkau. Lalu kedekatan kami kepada engkau menjadi kedekatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala ya Allah, ampuni kami. Dengan segala kekotoran hati kami dan perasaan merasa paling baik daripada yang lain. Subhanallah, mahasuji engkau ya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang padai menyukuri apa yang telah diberikannya. Contoh kecil, sekali waktu ada seorang pedagang yang didatangi seorang pembeli, kemudian dia membeli sesuatu yang nilainya kecil saja. Jangan lupa untuk mengatakan, Enggak segini kan? Ah, itu kalimat canda kepada Allah. Daripada harus dikeluarkan satu kalimat. Masa segini, ah. Itu tanda dari tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Manusia wajib bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan modal yang besar kepadanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki modal, Siapa bilang? Mata adalah modal yang dahsyat. Telinga adalah modal yang tak tertandingi. Mulut adalah modal yang sangat berguna. Bagaimana dengan akal, pikiran? Sudah pasti itu bisa menjadi modal, kekuatan, hidup, dunia, dan akhirat. Terima kasih ya, terima kasih. Ah, ini satu ungkapan ucapan ketika seseorang diberikan sesuatu oleh orang lain. Terima kasih. Taukah engkau apa sesungguhnya dari arti terima kasih itu sendiri? Terima kasih. Kalau sudah terima, jangan lupa ngasih. Tidak ada ketika orang diberi kemudian dalam mengucapkan terima simpen ya. Tidak. Tapi terima kasih. Artinya ketika dia sudah menerima, dia berjanji akan mengasih. Dan ketika mengasih, sudah pasti dengan kasih. Tidak ada caci maki, tidak ada penyesalan, dan semua diberikan dengan lapang dada. Barang siapa yang senantiasa memberi, maka dia tidak akan pernah menjadi orang miskin di dunia dan di akhirat. Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita. Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke universiti. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah, 6 semester, tapi tidak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok tidak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan. Kita cuma jawab tujuh, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian. Sampai jumpa di video selanjutnya.